Halo assalamualaikum kembali lagi di channel novidiana yuk dukung terus channel ini dengan cara klik subscribe like comment dan share nikah kilat bab kesembilan dengan judul yuk jalan-jalan Ethan membantu mengepak barang Ralin ke dalam sebuah kotak besar sedangkan Ralin membuat makanan seadanya dengan bahan yang ada di lemari es selesai mengepak dan membareskan semua barang-barang Ralin setelah itu Ethan menghubungi pak selamat untuk membawa barangnya ke rumah tidak lama suara ketukan pintu terdengar Ethan segera membukanya dan apa yang perlu saya bawa tanya pak selamat semua ini pak nanti langsung bawa ke kamar ya biar Ralin yang menantannya sendiri dan untuk buku-bukunya letakkan di ruang kerja saya kata Ethan pak selamat mengganggu dan segera membawa barang-barang Ralin setelah pak selamat undur diri Ethan segera kembali ke dapur dimana Ralin berada tercium bau masakan yang cukup harum Tuan makanannya seadanya ya hanya bahan ini yang ada kata Ralin berapa kali aku bilang jangan panggil Tuan Kak Ralin kata Ethan tegas maaf kumamnya kamu boleh memanggilku hanya nama atau terserah kamu aku bukan atasan kamu aku suamimu kata Ethan Ralin mengganggu jika kamu nanti memanggilku Tuan lagi siap-siap ada hukuman untukmu kata Ethan ay kayak anak sekolah saja ada hukumannya kata Ralin ya harus dong itu sudah ketentuan putus Ethan Ethan menyendok masakan Ralin dan segera masukkan ke mulutnya hmmm enak sekali batin Ethan saat merasakan masakan Ralin Ethan memandang Ralin yang sedang menikmati makanan sederhananya setelah makan dan berberes lainnya Ralin dan Ethan pulang saat sampai di rumah Ethan langsung masuk ke dalam ruang kerjanya sedangkan Ralin duduk sendiri di kamar ponsel Ralin berkelip satu pesan dari sahabatnya Bila Beb aku penasaran banget sama abimu Ralin hanya memutar matanya posan saat membaca pesan Bila kalau gak segera bertemu Bila akan selalu mengenggungnya dengan pertanyaan-pertanyaan yang tidak masuk akal lainnya Ralin segera membalas nanti juga kan ketemu untuk sekarang belum bisa Allah belum mengizinkan tidak lama balasan dari Bila jodoh kali ya Ralin tersenyum membaca balasan Bila udah ah males ngelayani kamu udah malam aku mau bobo cantik dulu wah buru-buru sekali nanti durnya mau buatin aku keponakan ya hehehe Beb besok free gak? keluar yuk shopping kih keponakan gimana bantunya aja gak tau bikin ponakan Bill stop ya Bill stop ya jangan pengaruhi aku dengan otak birumu otakku masih bersih lagian ya aku juga masih belum siap untuk buat keponakan untukmu jadi stop pikiran birumu oke dan untuk besok aku tanya suami dulu tau kan aku sekarang gak sendiri lagi tunggu belum lihat jadi kamu jangan bilang masih ting-ting wah jangan gitu nanti pak sungguh cari cewek lain yang bisa ngasih yang dia mau balasan Bila membuat Ralin membulatkan matanya ia segera menulis dengan huruf besar semua Salsa Bila Wijaya jaga mulut manismu ya lain kali kayaknya Bill gak apa-apa kan kalau aku kosong aku kabarin ya dan ya untuk soal status baru aku jangan bilang-bilang siapa dulu ya waduh kabur ah bu RT sudah marah-marah oke aku gak akan bilang siapa-siapa Ralin mengelah nafas stres rasanya kalau seperti ini terus apalagi sifat Kepobila yang semakin menjadi Ralin melihat jam di ponselnya hampir tengah malam tapi Ethan belum masuk kamar ia putuskan untuk menyusul Ethan ke ruang kerjanya ia ingin mengetuk pintu tapi ia urungkan takut mengganggu tapi ia juga merasa sepi jadi ia buka sedikit dan mengintipnya ia melihat Ethan sedang sirus dengan laptop di depannya masuk aja gak usah ngintip nanti Bintitan tahu rasa kata Ethan dengan tetap matanya fokus pada laptopnya Ralin kaget ia pikir Ethan tidak tahu kalau dirinya mengintip lah dia tahu aku ngintip wah hebat suami kilatku bisa tahu aku ngintip tanpa melihat batin Ralin Ralin masuk dan berjalan menuju deretan buku di samping meja Ethan jangan berpikiran kalau aku punya ilmu bisa tahu tanpa melihat kata Ethan Ralin yang ingin mengambil buku tidak jadi karena mendengar Ethan yang sekali lagi bisa menempat kata hatinya sini pinta Ethan Ralin berjalan mendekat ke Ethan yang sekarang tidak lagi fokus pada laptopnya aku tahu kamu ngintip dari ini kata Ethan menunjuk sebuah alat di bawah mecanya kalau pintu dibuka alat ini bunyi pelan kata Ethan lagi dan aku tahu itu kamu karena setiap malam di rumah ini tidak ada siapapun kecuali kita lanjut Ethan aku ngomong gini karena aku tahu kamu pasti akan berpikiran seperti yang aku ngomong tadi iya kan lagi-lagi Ralin dibuat malu oleh Ethan yang secara tidak langsung sudah sedikit tahu tentang dirinya kenapa belum tidur tanya Ethan gak bisa tidur tuh eh Ethan kata Ralin hampir saja salah panggil kenapa tanya Ethan sambil menutup laptopnya dan memandang gadis yang seminggu lalu jadi istrinya entahlah terbiasa tidur menjelang pagi kecuali kemarin kata Ralin ia mengamil satu buku dari rak buku milik Ethan situ juga kenapa gak tidur tanya Ralin sambil duduk di sofa ada kerjaan yang harus dikerjakan supaya besok bisa ajak kamu jalan-jalan kata Ethan jalan-jalan jalan-jalan kemana emang tanya Ralin terserah kamu kamu maunya kemana kata Ethan sambil duduk di sebelah Ralin terserah aku emang jalan-jalan sama aku tanya Ralin lah iyalah masa jalan sama cewek lain emang boleh tanya Ethan Ralin menatap Ethan emang ada cewek lain lah kalau ada napa nikah sama aku tanda kata Ralin Ethan memandang Ralin bingung gak ada cewek lain dengar ya aku selama 2 tahun ini tinggal di luar negeri dan sebelumnya aku sibuk dengan urusan bisnis jadi gak sempat aku cari cewek kalau gak percaya tanya bunda kata Ethan makanya kenapa saat ayah ingin aku menikah aku mencari dan nemu kamu kata Ethan Ralin menganggut saja jadi kita besok mau jalan kemana tanya Ethan nonton gimana besok kayaknya ada film baru yang diputar kata Ralin Ethan menggeleng cepat gak selain nonton katanya tapi aku maunya nonton aku lama gak nonton itu pun kalau harga tiganya udah sedikit lebih murah kata Ralin tapi aku gak suka nonton Ralin kata Ethan Ralin menutup bukunya dan beranjak kalau begitu yaudah gak usah jalan-jalan kata Ralin dan meninggalkan Ethan yang kaget dengan reaksi Ralin bersambung terima kasih teman-teman sudah mau mendengarkan dan membaca kelanjutan cerita ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh